Menikah di pengusian dan jauh dari kampung halaman menjadi sejarah dalam cerita kehidupan 11 pasangan warga korban erupsi Gunung Api Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Betapa tidak pernikahan 11 pasangan muda-mudi ini berlangsung secara massal dan dalam suasana yang sederhana di gedung gereja yang berdiri di halaman kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulut. Di tempat inilah sudah hampir sebulan ratusan penduduk asal kaki Gunung Ruang tinggal dan mengungsi akibat pemukiman mereka telah porak-poranda akibat erupsi Gunung Ruang yang terjadi bulan April lalu. Pemberkataan nikah dilakukan seorang pendeta bersamaan dengan pencatatan pernikahan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sitaro. Salah satu pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan mengaku bersyukur bisa menikah sah di hadapan agama dan negara meski dalam kondisi yang terbatas karena sedang dipengusian. Rencananya menikah yang sebelumnya dicatwalkan bulan April lalu di Pulau Siau terpaksa pupus lantaran bencana alam erupsi Gunung Ruang mengubah rencana pernikahan mereka. Terlaksana. Bagaimana perasaannya ketika harus menikah di tempat pengungsian? Tidak apa-apa. Intinya yang penting pecatatannya dan dilakukan juga di hadapan pendeta dan juga diurus dengan sah. Program pernikahan masal ini diinisiasi pemerintah untuk memfasilitasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang kini tengah menanti relokasi. Ada pun dalam pernikahan masal ini bertindak sebagai saksi pernikahan Wakil Gubernur Sulut Stefan Gandau dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Stef Kepal. Acara hari ini kerjasama PEMPOK, PEMKAT dan Pementerian Pendidikan. Kalian tempatnya disediakan Pementerian Pendidikan, Capilnya disediakan Citaro, untuk melayannya disediakan Provinsi. Ini satu sinergisme yang solid untuk melayani masyarakat, secara khusus masyarakat Pulau Ruang. Ini supaya menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Dimanapun masyarakat dilanda masalah, dilanda bencana seperti mereka, pasti kita hadir. Dalam kegiatan ini, Pemperaw Sulut juga menyerahkan bantuan uang kepada warga Gunung Ruang yang kini masih mengungsi di BPMP. Selain itu, Wakil Gubernur Sulut yang didampingi istri tercinta Kartika Devitanos, menyerahkan alkitab serta bantuan uang tunai kepada 11 pasangan suami istri yang baru saja menjalani pemberkataan nikah. Yang namanya kesinggal Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara.